Jadi jangan masukkan rambu lagi 98.8 Citra FM Warno Sobo banget Sobia Citra masih bersama Riki Bibisana Dan kita juga masih bersama Mbak Novi dan Mbak Ayunda Dan tentunya untuk Sobia Citra Terima kasih yang sudah bergabung Ataupun yang baru aja gabung gitu ya Kita ada tema tentang lengger ya Bahkan ini Mempresentatif Apa? Representatif Mempresentatif Apa? Punya ekspresi ya Seni dan identitas Apalagi kalau Warno Sobo itu kan Terkenal dengan lenggernya Ya kan sering diundang kemana Dulu kalau Mbak Ayunda Sering diundang kemana-mana juga Aku pernah ditanggap tadi Wow Ditanggap di kecamatan dulu Seneng banget gitu Ditonton sama ini ya Aparat-aparat gitu Itu kan kayak senang Aduh aku ditonton gitu Oke itu Kalau dari lengger sendiri tuh Kalau menurut Mbak Ayunda Itu yang paling menarik apa sih? Kok Mbak Ayunda dulu Pengen jadi lengger Mas masih kecil Bisa diinget-inget gak? Kenapa aku pengen jadi lengger gitu? Dulu Bahkan udah jadi ya kan Cuma pengen ya Mbak Novi ya Iya Itu karena apa ya Mas Di dalam suatu tarian itu kan Kita kan bentuk dari ekspresi diri kita gitu kan Jadi ketika dalam satu kampung gitu Ada wadah untuk mengekspresikan diri kita Kenapa tidak gitu kan Jadi senang aja Terus juga teman-teman Mau juga buat bareng-bareng Ayo kita Buat bareng gitu Buat kesenian bersama-sama Untuk meramaikan desain gitu ya Kalau selain lengger Selain lengger itu Kalau Mbak Ayunda Seni itu apa yang disuka? Kalau aku Berhubungan dengan seni Tari sih Tari ya Seni tari Lebih ke Suka juga Kayak Banyumasan gitu Suka Tapi karena aku sekarang udah wonosob banget gitu juga Kita belajarnya ya lengger aja Iya Tapi gak masalah sih Kalau kita belajar yang lainnya juga Ya kan Gak harus Maksudnya kita di wonosobo Terus belajar wonosobo aja Nanti malah kita jadi kayak terkungkung gitu gak sih Ya kan Cuma taunya lengger aja Padahal di luar sana masih ada seni-seni yang banyak Itu bisa belajar gitu kan Kalau Mbak Novi sendiri Apa sih yang Mbak Novi suka dari seni? Kalau aku sih suka Aku lebih ke penikmat ya mas Tapi kalau dari aku suka banget tuh Tari sama musik sih Tari musik Iya Jadi emang kayaknya satu paket sih itu ya Dua itu Iya Menari dan bermusik ria gitu kan Oke kalau Mbak Ayunda sendiri Ini Kita kayak Mbak Ayunda terus ya Oh udah expert dia Iya So udah expert tentang lengger gitu kan Apa ya Untuk Pas menjadi lengger Pas waktu itu gitu kan Itu orang tua boleh? Atau gimana? Boleh dong Boleh ya Karena lengger disini itu bukan aku yang Kayak diundang-undang gitu Dan aku mendapatkan Dan itu adalah suatu profesi buat aku Bukan mas Tapi aku itu Waktu itu adalah Kayak dalam satu kelompok Kelompok tari gitu Aku ada di dalamnya gitu loh Bukan aku yang Lengger itu sebagai profesi Itu bukan gitu Iya Jadi kayak apa namanya Ini ya Suka seni emang Dan memang suka nari gitu kan Dan karena di luar Sobo Jadi akhirnya Kelengger Kelengger gitu Jadi untuk Untuk Sobe Citra Ya mungkin Ada keinginan untuk jadi lengger nih Yang masih Yang masih mungkin SDSMP Apa sih pesan dari Mbak Ayunda Untuk Untuk para apa ya Kayak penerus lengger Kan harus ada penerusnya Iya bener Ada beberapa opini ya mas Opini tentang lengger itu Ke arah yang negatif gitu kan Iya bener banget Aku mau nanya itu sebenernya sih Cuman nanti biarlah Biar ada yang nanya sendiri Iya kan memang kebanyakan kan Kalau sekarang sih udah mending ya Karena ada Bahkan ada Apa namanya Lengger Idol Lengger Idol Dulu kan Ini belum ada kayak gitu Kayak masih negatif gitu Itu gimana lanjut Kalau menurut aku ya mas Lengger itu kan Salah satu budaya kita Jadi budaya itu Janganlah malu Dengan budaya kita gitu loh Kemana pun kita pergi Kita membawa budaya kita Entah itu budaya dari kebiasaan Ataupun budaya-budaya Yang kita lestarikan bersama-sama Jadi kemana pun kita pergi Aku ke Jogja Aku bilang dari mana Dari Bonosobo Oh Bonosobo Lengger ya Tempe Kemul ya Itu kan melekat terus Dalam diri aku gitu Jadi Budaya itu bukan suatu aib mas Budaya itu bukan suatu aib Tapi budaya adalah jati diri kita Bukan aib Jadi mari kita lestarikan bersama-sama Iya kita lestarikan Lengger bersama-sama Dengan Mantan Lengger ya Pernah menari Dan itu memang Apa ya Kayak menjiwai Dan emang suka gitu ya Mbak Yudah luar biasa banget sih Kita kasih Applause dan apresiasi ya Mbak Novi Kalau Mbak Novi Sebagai Duta wisata Dan bahkan Sebagai Runner Up 2 Gitu kan Gimana sih menurut Mbak Novi Untuk melestarikan budaya Yang ada di Wonosobo Oke menurut saya Budaya di Wonosobo kan Itu banyak banget ya mas Dan Mungkin disini adalah Yang perlu di highlight adalah Pertama kesadaran Dan kepedulian Iya Iya Jadi Dimanapun kita berada Seperti yang Ayunda bilang Kita punya identitas Jadi Lengger itu identitas Salah satu identitas kita Ibaratnya kemanapun kita berada Kita jangan lupa Sama jati diri kita gitu Oke jadi pesan aku sih Yang pertama Kesadaran Sama kepedulian sih Terus Buat yang Punya bakat disitu Why not gitu loh Jangan malu Iya bener Yang punya bakat ditarik Ayolah Kita langsung tarikan Lengger-lenggeran Tari-tari Khas Wonosobo yang lain Yang Suka musik nih Bisa Main musik Kayak Budengan Lain sebagainya Yang suka Seni rupa nih Bisa dimaksimalkan juga Di budaya-budaya Yang ada di Wonosobo gitu Dan juga Satu lagi nih Buat yang mungkin Apa ya Yang suka Apa masyarakat umum aja nih Yang mungkin gak ada bakat Gak ada passion disitu Kita bisa apresiasi gitu Karena itu juga merupakan Identitas kita kan Jadi kita perlu Sarikan Kita bisa hargain Kita bisa tonton Kita juga Lama lagi Kita bisa nikmati juga gitu Iya oke Dan ini mau langsung denger Dari Mbak Ayuda nih tentang Sekarang tuh kan ada Yang namanya Lengger Idol Terus sama kan di Apa namanya Kayak itu Apa Pas di janti itu loh Wisuda Lengger Wisuda Lengger Bahkan dengan Apa sakral dan lain sebagainya Kamu diliput Bahkan masuk TV ya Kalau gak salah ya kan Nah itu Gimana menurut Mbak Ayunda Dari yang Mbak Ayunda dulu Waktu itu kan belum begitu Ter up Kayak sekarang gitu ya Gimana tanggapannya Cerita dikit ya mas Iya boleh Dulu itu Wisuda Lengger itu Sekitar bulan Juli ya Itu tuh kebetulan Duta wisata diundang Dan kebetulan aku juga Mewakili Duta wisata Buat kesana Itu bener-bener Acaranya Sangat luar biasa mas Disana kita disuguhkan Dengan beberapa tarian Itu bener-bener Terkonsep banget Kita disuguhan dengan Pertama itu Kita disuguhkan Dengan lengger-lengger Kecil Kayak lengger-lengger Yang tadi Yang kayak aku dulu Lengger-lengger Kecil dulu Setelah itu Kita juga disuguhkan Dengan Lengger Banyu mas Juga diundang Kesana Buat menampilkan Tarian mereka Setelah itu Kita disuguhkan Dengan lengger Lanang Yang mana Penari cowoknya itu Ya cowok Penari ceweknya itu Cowok juga gitu Jadi dibalik gitu ya Enggak Penari cowoknya cowok Penari ceweknya Cowok Jadi lenggernya itu Cowok Cowok semua Oh cowok semua Yang lengger Yang nari itu Cowok semuanya Cuma untuk yang Yang lengger tadi Didadarin kayak cewek gitu ya Betul Itu kan asli Banyu mas Kalau gak salahnya dulu Enggak Itu pake-pake Ya nari Lengger Wonosobo Cuma yang nari Yang nari ini tuh Cowok gitu Nah Kita disuguhkan Dengan lengger lanang Kita disuguhkan Dengan lengger Kayak udah Old gitu loh Jadi ini tuh Temanya adalah Lengger lintas jaman Dari yang kecil Lengger dari Banyu mas Lengger dari Lengger yang Kayaknya lintas jaman Dan lintas gender deh Kalau gak salah Iya Iya itu Dulu kan Lengger dan juga cowok mas Iya Waktu-waktu dulu Mungkin kayak flashback Gini loh Lengger dulu gitu Iya Mungkin awal mula Awal mula Adanya lengger Itu seperti itu Jadi Jadi kalau misalnya Untuk Sobeista yang penasaran ya Dengan budaya lengger Mungkin pas itu ya Ada Misuda lengger tadi Bisa langsung datang ke jantung Nonton ya Terus Setelah Lengger lanang itu Ada lengger tua Jadi Kayak Lengger perempuannya itu Nenek-nenek Terus yang Yang ngiringin itu Bukan ngiringin Yang pasangannya itu Kakek-kakek gitu Dan yang sangat Aku apresiasi nih mas Itu Ada kan namanya Lengger punjen Yang naik ke atas Itu yang Yang munjen Itu kakek-kakek Dan Oh my god Aku kayak Oh my god Kakek-kakek bu Gitu Ya Allah Kayak Masih strong banget Iya Terus tanggapannya gimana Ya mungkin itu Kakek-kakek aja Melestarikan budayanya Dengan cara Seperti itu ya Kenapa kita anak muda Tidak gitu Oke dan kita Itu tanggung jawab Pada adik-adik kita ya Anak muda ya Kalau misalnya kita Apa namanya Gak peduli ya Itu bakal hilang Gitu kan Tapi terima kasih loh Buat Mbak Yuda Udah menceritakan Pengalaman langsung Ke Apa tadi kejanti ya Soalnya Riki juga pasti Penasaran Cuman belum bisa nonton Mungkin next Tahun depan kali ya Oh iya mas Ada satu lagi Itu kan kita kan Ikut kirap nih Nah pas kirap itu Kita Di depan kita itu Ada langger yang udah senior Tapi dia masih ngelengger Tapi udah senior gitu Terus Dia sempet bilang nih Mbak Beberapa hari ke depan Kita mau ke Aduh mana ya Thailand atau Singapura gitu Keluar negeri Keluar negeri itu Mau jadi narasumber Jadi kayak Ditanya-tanya tentang langger Dan itu udah kayak Go international Aku sangat Oh my god Gitu kan Banyak oh my god Jadi jangan salah lo So biasanya sekarang langger Udah naik level Ya kan Udah Sekarang tuh langger Ada yang Kalau misalnya nanya bahasa inggris Bisa jawab lo Lengger udah Lengger ada yang kuliah Ada yang sekolah Gitu kan Wah luar biasa banget deh Oke Di Menit-menit terakhir Waduh Menit terakhir kita Kita langsung ke Mbak Novi aja deh Tanggapnya gimana Mbak Novi Ataupun mungkin ada Masa-masa yang mau disampaikan Untuk masyarakat Onosobo Oke Khususnya untuk masyarakat Onosobo ya Kita punya identitas Kita punya kekayaan budaya Kita punya kekayaan alam Yang sangat luar biasa ya Tentunya Jadi Saya sih Sebagai duta wisata ya Tentunya Mengajak si masyarakat Onosobo Untuk bareng-bareng nih Kita majuin Dan lestariin Budaya-budaya kita Kemudian kita juga Meng-highlight Kita juga ikut Buat Apa ya Mem-viralkan mungkin ya Iya Iya Budaya-budaya kita gitu Jadi bisa Yang seperti Mbak Ayunda tadi bilang Go nasional Go internasional gitu Iya Oke Itu ya Makasih ya Buat Mbak Novi Dan Mbak Yunda Ada yang mau disampaikan Untuk pesan-pesan terakhir? Iya Aku Ngutip dari yang tadi aja ya mas Budaya bukanlah sebuah aib Namun budaya adalah Jati diri Oke Jadi jangan sampai hilang Jati dirinya ya Supaya tetap Lestari Oke Terima kasih buat Mbak Ayunda Dan Mbak Novia Sehari Udah datang Novia sehari ya? Iya betul Novia sehari Iya bener Novia sehari kan Oke Udah datang Cita FM Terima kasih banget Semoga nanti bisa ketemu lagi Bisa ngobrol lagi Tentang banyak hal gitu ya Mungkin kalau bisa bicara tentang lengker Juga kayaknya seharian gak cukup ya Mbak Iya betul sekali Oke demikian Sobia Cita Untuk talk show kita hari ini Spesial banget kita bersama Pak Ambos Ya dan Nantikan lagi Talk show kita Di minggu depan Jadi tetap stay tune Di 98.8 Cita FM Warah so banget Saya Riki Bisa Namun pamit Keep warah soal WC forever Wassalamualaikum Pareng